Halo semua, selamat datang di channel Bunda Arsi Di video kali ini, Bunda Arsi mau buat martabak manis Buat teman-teman yang sering gagal buat martabak manis Kali ini Bunda Arsi mau bagi tips dan triknya Ikutin terus ya, sampai habis 120 gram tepung terigu 2 sendok makan gula pasir Sedikit vanili 1 butir telur, kita kocok lepas Seperti ini ya teman-teman Lanjut masukkan semua bahan 150 ml air Airnya kita berikan secara bertahap Sambil terus diaduk ya teman-teman Setelah airnya masuk semua Kita aduk adonan sekitar 10 menit Sampai adonan tercampur merata, licin dan mengeluarkan gelembung seperti ini Lanjut kita diamkan selama 1 jam Teman-teman untuk proses istirahatkan adonan Tidak boleh kurang dari 1 jam ya Selanjutnya 3 sendok makan air 1,2 sendok teh baking powder 1,2 sendok teh baking soda Ini kita campurkan sampai semuanya larut Masukkan ke dalam adonan Ini kita aduk kembali sebentar saja Sebelumnya saya sudah panaskan teflon Untuk memanaskan teflon Kita gunakan api besar Setelah masukkan adonan Gunakan api sedang Cenderung kecil Setelah adonan berbuih Bergelembung seperti ini Kita kecilkan lagi Api kompornya Kira-kira setelah setengah matang Kita taburkan gula pasir Sekitar 1 sendok makan Tutup dan masak Sekitar 10 menit Setelah matang Kita oleskan mentega Oleskan secara rata saja Teman-teman Lanjut kita akan tutup kembali Ini agar martabak manisnya lembut Tidak keras Setelah itu Kita bagi menjadi 2 bagian Berikan selai coklat Teman-teman boleh berikan isian Apa saja Susu selera Selanjutnya Berikan Susu kental manis Ini kita timpa Kita berikan mentega kembali Lanjut kita akan potong-potong Dan lihat ya teman-teman Ini bersarang banget Buat teman-teman yang tidak ingin gagal Dalam buat martabak Perhatikan waktu mengistirahatkan adonan Dan juga perhatikan api kompor yang dipakai Selamat mencoba di rumah Thank you for watching Jangan lupa like, komen, dan subscribe